Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sistem peredaran darah merupakan salah satu sistem yang menunjang kehidupan manusia Yang berperan mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh Materi sistem peredaran darah dibagi menjadi 4 submateri Pertama, peredaran darah Kedua, alat peredaran darah Tiga, darah Empat, gangguan pada sistem peredaran darah Pembulu darah terbagi menjadi dua Yaitu pembulu darah besar dan pembulu darah kecil Pembulu darah besar diawali dari bilik kiri menuju aorta Menuju ke seluruh tubuh Dan kembali lagi ke jantung melalui vena kava dan masuk ke dalam serambi kanan Sedangkan pembulu darah kecil diawali dari bilik kanan Menuju aorta pulmonalis Menuju ke paru-paru Kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis dan masuk ke dalam serambi kiri Alat peredaran darah Ada jantung dan pembulu darah yang terdiri dari arteri dan vena Darah terdiri dari dua komponen 55% terdiri dari plasma darah dan 45% terdiri dari sel darah Plasma darah 90% terdiri dari air Dan sisanya albumin, fibrinogen, sari-sari makanan, dan hormon Plasma darah mempunyai fungsi mengedarkan sari-sari makanan dari usus ke seluruh tubuh Dan juga mengedarkan hormon Sel darah terbagi menjadi tiga Yang pertama eritrosit atau sel darah merah Yang kedua leukosit atau sel darah putih Dan yang ketiga trombosit atau keping darah Eritrosit atau sel darah merah Mengandung Hb atau hemoglobin yang menjadikannya berwarna merah Berbentuk bulat bikontaf dengan cekungan di kedua sisinya Jumlahnya dalam tubuh manusia kurang lebih 5 juta per milimeter kubik Fungsi dari sel darah merah adalah mengikat osigen Dan mengedarkannya ke seluruh tubuh Sel darah merah diproduksi di sum-sum tulang belakang Leukosit atau sel darah putih Tidak berwarna atau bening Bentuknya tidak tetap Jumlahnya dalam tubuh manusia kurang lebih 8 ribu per milimeter kubik Fungsi dari leukosit sebagai unit pertahanan tubuh Membunuh bibit penyakit atau kuman yang masuk ke dalam tubuh manusia Leukosit diproduksi oleh sel hidup hematopoetik Seperti sum-sum tulang merah, limfa, dan kelenjar limfa Trombosit atau keping darah Tidak berwarna atau bening Jumlah trombosit dalam tubuh manusia kurang lebih 250 ribu sampai 400 ribu per milimeter kubik Fungsi dari trombosit adalah untuk melakukan pembekuan darah Yaitu membantu untuk menutup dan mengeringkan luka Trombosit dibentuk di sum-sum tulang belakang Alat peredaran darah terdiri dari dua Yaitu jantung dan pembuluh darah Pertama akan membahas pembuluh darah Pembuluh darah terbagi menjadi dua Yaitu pembuluh nadi atau arteri Dan pembuluh balik atau vena Setiap pembuluh memiliki ciri dan fungsinya masing-masing Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung Sedangkan pembuluh balik mengalirkan darah menuju jantung Dinding pembuluh nadi kuat, tebal, dan elastis Sedangkan dinding pembuluh balik tipis Jika terluka, pembuluh nadi akan memancarkan darah Sedangkan pembuluh balik jika terluka, darah akan menetes Denyut pembuluh nadi terasa Sedangkan denyut pada pembuluh balik tidak terasa Pembuluh nadi memiliki satu katup Terdapat pada aorta yang dilalui darah saat keluar dari jantung Sedangkan pembuluh balik memiliki banyak katup Terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung Alat peredaran darah berikutnya adalah jantung Jantung berfungsi untuk memompah darah ke seluruh tubuh Melalui pembuluh darah Jantung terdiri dari empat bagian Dua serambi atau atrium Dan dua bilik atau ventricle Bilik lebih tebal daripada serambi Karena mempunyai fungsi untuk memompah darah Bilik kiri memompah darah ke seluruh tubuh Untuk mengedarkan oksigen Dan menukarnya dengan karbon dioksida Dan masuk ke dalam vena kava Untuk kembali ke jantung Yang diterima serambi kanan Sedangkan bilik kanan Memompah darah yang mengandung karbon dioksida Menuju ke paru-paru Melalui aorta pulmonalis Setelah ditukarkan dengan oksigen di paru-paru Darah kembali menuju ke jantung Melalui vena pulmonalis Dan diterima oleh serambi kiri Yang kemudian masuk ke bilik kiri Dan siap diedarkan lagi ke seluruh tubuh Gangguan pada sistem peredaran darah Kali ini mengambil empat contoh penyakit yang sering terjadi pada masyarakat Pertama, jantung koroner Kondisi terjadinya penggumpalan darah Yang mengakibatkan sirkulasi darah tidak berjalan dengan baik Pencegahannya Dengan istirahat yang cukup Rajin olahraga Menjaga pola makan Menghindari minuman beralkohol Dan tidak merokok Yang kedua, struk Kondisi terjadinya sumbatan di pembuluh darah bagian kepala Sehingga pembuluh darah pecah Dan menimbulkan gangguan di otak Cara pencegahannya sama Yaitu istirahat yang cukup Rajin olahraga Menjaga pola makan Menghindari minuman beralkohol Dan tidak merokok Yang ketiga, varises Kondisi terjadinya gangguan Melebarnya pembuluh vena Dan terlihat menonjol di kulit Pencegahannya Dengan rajin olahraga Hindari berdiri atau duduk terlalu lama Yang keempat, anemia Kondisi ketika darah Tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup Atau biasa disebut kekurangan darah Kondisi ini biasa terjadi pada perempuan saat menstruasi Dengan tanda Pucat, lesu, lemas, dan pusing Cara pencegahannya Dengan makan makanan Mengandung vitamin dan zat besi Serta istirahat teratur Cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa Like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh